Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, bertemu lagi dengan pelajaran PKK Produk Kreatif dan Kewirausahaan Baiklah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Dalam lindungan Allah SWT Baiklah, untuk pertemuan kali ini Kita akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan Untuk kesempatan kali ini Kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.8 Yaitu menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa Dan kompetensi dasar 4.8 membuat prototipe produk barang atau jasa Untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.8.1 yaitu menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa 3.8.2 menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa Dan 4.8.1 menyajikan prototipe produk barang atau jasa Yang pertama yang kita pelajari yaitu Proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa Setiap tahapan dalam proses pengembangan konsep melibatkan banyak bentuk model dan prototipe Hal ini mencangkup antara lain model pembuktian konsep yang akan membantu tim pengembangan dalam menunjukkan kelayakan Model hanya bentuk dapat ditunjukkan pada pelanggan untuk mengevaluasi keergonomisan dan gaya Sedangkan model lembar kerja adalah untuk pilihan teknis Prototipe merupakan penafsiran produk yang dapat diklasifikasikan melalui dua dimensi Yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik sebagai lawan dari analitik Prototipe fisik merupakan bentuk nyata yang dibuat untuk memperkirakan produk Aspek yang diminati tim pengembang secara nyata dibuat jadi suatu benda untuk pengujian dan percobaan Dimensi kedua adalah tingkatan di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh sebagai lawan yang terfokus Prototipe yang menyeluruh mengimplementasikan yang sebagian besar atau semua atribut dari produk Prototipe menyeluruh merupakan prototipe yang diberikan kepada pelanggan Untuk mengidentifikasi kekurangan dari desain sebelum memutuskan diproduksi Kemudian apa kegunaan prototipe? Prototipe punya kegunaan Dalam proyek pengembangan produk, prototipe digunakan untuk empat tujuan Yaitu pembelajaran, komunikasi, penggabungan, dan tonggak Yang pertama yaitu kegunaan prototipe sebagai pembelajaran Prototipe sering digunakan untuk membuat dua tipe pernyataan Maaf, pertanyaan Akankah dapat bekerja dan sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan pelanggan? Saat harus menjawab pertanyaan semacam ini, prototipe dilakukan sebagai alat pembelajaran Yang kedua, kegunaan prototipe yang kedua yaitu sebagai komunikasi Prototipe memperkaya komunikasi dengan manajemen puncak, penjual, mitra, keseluruhan anggota tim, pelanggan, dan investor Hal ini benar karena sebuah gambar alat tampil tiga dimensi dari produk lebih mudah dimengerti Daripada menggambaran verbal, bahkan sebuah sketsa produk sekalipun Kemudian kegunaan prototipe yang ketiga yaitu penggabungan Prototipe digunakan untuk memastikan bahwa komponen dari produk bekerja bersama seperti yang diharapkan Prototipe fisik menyeluruh paling efektif sebagai alat penggabung dalam proyek pengembangan produk Karena prototipe ini membutuhkan perakitan dan keterhubungan fisik dari seluruh bagian dan sub-assembly yang membentuk sebuah produk Yang berikutnya, Milestone Dalam tahapan pengembangan produk berikutnya, prototipe digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa produk yang telah mencapai tingkat kegunaan yang diinginkan Prototipe Milestone menyediakan hasil nyata, memperlihatkan kemajuan, dan disiapkan untuk menjalankan jadwal Manajemen senior sering membutuhkan sebuah prototipe untuk memperagakan fungsi tertentu sebelum memperbolehkan proyek tersebut diteruskan Prinsip pembuatan prototipe Apa saja prinsip pembuatan prototipe? Yang pertama, prototipe analitik umumnya lebih fleksibel dibandingkan prototipe fisik Dua, prototipe fisik dibutuhkan untuk menemukan fenomena yang tidak dapat diduga Tiga, sebuah prototipe dapat mengurangi resiko iterasi yang merugikan Empat, sebuah prototipe dapat memperlancar langkah pengembangan lainnya Lima, sebuah prototipe dapat menstrukturisasi ketergantungan tugas Itu adalah prinsip prototipe Yang berikutnya, prototipe analitik umumnya lebih fleksibel dibandingkan prototipe fisik Bagaimana ini maksudnya kita pelajari? Karena sebuah prototipe analitik merupakan perkiraan matematis dari produk Maka secara umum akan mengandung beberapa parameter yang berfungsi untuk menampilkan rancangan alternatif Dalam banyak kasus, mengubah parameter dalam prototipe analitik lebih mudah dibandingkan mengubah sebuah atribut prototipe fisik Prototipe fisik dibutuhkan untuk menemukan fenomena yang tidak dapat diduga Sebuah prototipe fisik seringkali memperlihatkan fenomena yang tidak dapat diduga Yang sama sekali tidak berhubungan dengan tujuan semula dari prototipe Beberapa hal yang muncul secara kebetulan adalah prototipe fisik tidak relevan pada produk akhir dan bertindak sebagai pengganggu selama pengujian Namun, beberapa dari hal yang ditemukan secara kebetulan ini akan juga tampak pada produk akhir Pada kasus ini, prototipe fisik dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mendeteksi fenomena yang mengganggu Dan tidak dapat diduga yang mungkin timbul pada akhir pada produk akhir Prototipe analitik sebaliknya tidak pernah dapat mengungkapkan fenomena yang bukan merupakan bagian model analitik pokok yang prototipe Sebuah prototipe dapat mengurangi resiko iterasi yang merugikan Dalam banyak situasi, hasil dari sebuah pengujian mungkin mengharuskan menggambarkan peranan, resiko, dan iterasi dalam pengembangan produk Meskipun tugas pengembangan akan harus diulang Sebagai contoh, jika bagian tercetak tidak sesuai dengan bagian bingkainya, cetakan harus dibuat ulang Jika pembuatan dan pengujian prototipe banyak sekali, meningkatkan kemungkinan kegiatan berikutnya akan diteruskan tanpa iterasi Misalnya, dari 70% menjadi 95% Tahap prototipe mungkin dibenarkan Sebuah prototipe dapat memperlancar langkah pengembangan lainnya Pembuatan prototipe dapat membuat kegiatan selanjutnya selesai lebih cepat dibandingkan jika tidak membuat prototipe Jika waktu yang dibutuhkan untuk tahap prototipe lebih sedikit dari simpanan lamanya waktu untuk kegiatan berikutnya Sebuah prototipe dapat menginstruksi ketergantungan tugas Merupakan sesuatu yang mungkin untuk melengkapi beberapa tugas berbarengan dengan pembangunan sebuah prototipe Sebagai contoh, sebuah pengujian software mungkin tergantung pada keberadaan sirkuit fisik Daripada menunggu pembuatan bersih papan sirkuit cetakan untuk digunakan dalam pengujian Tim dapat dengan cepat membuat sebuah prototipe dan menggunakannya untuk pengujian Sementara, pembuatan papan sirkuit cetakan dimulai Teknologi pembuatan prototipe Apa saja teknologi yang bisa digunakan dalam pembuatan prototipe? Yang pertama yaitu model komputer 3D 3D Pada dekade yang lalu, cara yang dominan dalam menampilkan rancangan telah berubah secara dramatis Dari gambar-gambar Seringkali dibuat dengan komputer, menjadi model komputer 3D Model ini menampilkan rancangan sebagai bentuk 3D masing-masing Biasanya dibangun dari bangun geometrik dasar seperti silinder, balok, dan lubang Teknologi pembuatan prototipe yang berikutnya Yang kedua yaitu pembuatan bentuk bebas Teknologi pembuatan bentuk bebas memungkinkan prototipe 3D yang nyata Dibuat lebih awal dan lebih mudah dibandingkan yang sebelumnya Jika digunakan secara tepat, prototipe ini dapat mengurangi waktu pengembangan produk Atau memperbaiki hasil produk Sebagai tambahan, untuk memungkinkan pembuatan prototipe kerja yang cepat Teknologi ini dapat digunakan untuk mewujudkan konsep yang dapat dikomunikasikan dengan anggota tim lainnya Merencanakan prototipe Untuk merencanakan prototipe ada beberapa langkah Langkah yang pertama yaitu menetapkan tujuan prototipe Mengingat kembali empat tujuan prototipe Apa tadi? Pembelajaran, komunikasi, penggabungan, dan milestone Dalam menetapkan tujuan sebuah prototipe Tim mendaftar khususnya pembelajaran dan kebutuhan komunikasi Anggota juga mendaftar beberapa kebutuhan penggabungan Baik yang jadi atau tidak Prototipe diharapkan untuk menjadi satu dari beberapa tonggak utama Dari proyek pengembangan produk keseluruhan Langkah yang kedua Menetapkan tingkat perkiraan konsep Merencanakan sebuah prototipe membutuhkan tingkatan di mana produk akhir diperkirakan akan ditetapkan Tim harus mempertimbangkan apakah prototipe fisik diperlukan Atau apakah prototipe analitik yang baik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Dalam banyak kasus, prototipe yang baik adalah prototipe yang paling sederhana Yang akan memenuhi tujuan yang ditetapkan pada langkah pertama Pada beberapa kasus, prototipe yang sudah ada atau prototipe yang dibuat untuk tujuan lain dapat dipinjam Langkah yang ketiga Menggariskan rencana percobaan Dalam banyak kasus, penggunaan prototipe dalam penggunaan produk dapat dianggap sebagai sebuah percobaan Praktek percobaan yang baik membantu untuk menjamin penggalian nilai maksimum dari kegiatan pembuatan prototipe Rencana percobaan meliputi identifikasi variable percobaan Jika ada Protokol pengujian Sebuah indikasi mengenai pengukuran apa yang akan ditampilkan Dan sebuah rencana untuk menganalisis data hasil Saat terdapat banyak variable yang harus digali Rancangan percobaan yang efisien akan sangat membantu proses semacam ini Langkah yang keempat Yaitu membuat jadwal untuk perolehan pembuatan dan pengujian Karena pembuatan dan pengujian prototipe mempertimbangkan subjek dalam keseluruhan proyek pengembangan Tim diuntungkan dari jadwal untuk kegiatan membuat prototipe Tiga tanggal pertemuan sangat penting dalam menetapkan usaha pembuatan prototipe Pertama, tim menetapkan kapan bagian-bagian akan siap untuk dirakit Tanggal perangkaian bagian Kedua, tim menetapkan tanggal kapan prototipe akan diuji pertama kali Berarti apa? Tanggal pengujian sub Yang ketiga, tim menetapkan tanggal saat prototipe diharapkan telah selesai diuji Dan memberikan hasil akhir Langkah yang kelima Yaitu membuat jadwal untuk perolehan pembuatan dan pengujian Ini sama ya tadi ya Kemudian prototipe rancangan produk Direncanakan pada rancangan produk yang berupa alat punter benang sutra ini Terdapat 12 spindle dengan diameter spindle 24 mm Jarak antara spindle satu dengan spindle lainnya 112 mm Jarak antara spindle dengan puli penuntun atau guide pulai 100 mm Jumlah puli penuntun 5 buah dengan diameter 24 mm Jarak antara puli motor dengan spindle ke 1 480 mm Kemudian bagaimana cara membuat prototipe produk? Pertama, membuat diagram rinci atau sketsa Langkah pertama dalam menciptakan prototipe adalah untuk menciptakan sebuah konsep sketsa rinci atau diagram Tujuan Anda harus menangkap ide sebanyak mungkin dengan cara visual Idealnya Anda harus memiliki dua sketsa konsep Sebuah sketsa desain yang menunjukkan bagaimana produk mungkin muncul setelah selesai Yang kedua, sebuah sketsa teknis yang menunjukkan dimensi produk, bahan, dan bekerja Yang kedua, membuat model 3D Ini adalah opsional Selanjutnya, untuk opsional Langkah ini untuk menciptakan sketsa konsep Anda ke perangkat lunak pemodelan 3D Ini akan membantu Anda dan setiap pihak ketiga seperti investor atau mitra Memvisualisasikan produk yang lebih baik Anda juga dapat menggunakan model ini untuk membuat salinan cetak 3D prototipe Anda Manfaat lain dari model 3D adalah bahwa Anda dapat menggunakan aplikasi Augmented Reality Untuk memvisualisasikan itu di dunia nyata Ini bekerja sangat baik untuk menunjukkan ukuran, bentuk, dan desain sebuah ide produk Yang berikutnya, buat bukti dari konsep Sekarang tiba bagian penyenang, menyenangkan Benar-benar membangun ide produk Bagaimana Anda membangun bukti pertama Anda dari konsep Akan tergantung pada sejumlah hal Jika Anda memiliki produk sederhana yang Anda sudah dimodelkan dalam perangkat lunak 3D Anda hanya bisa mendapatkannya 3D cetak untuk menciptakan bukti dari konsep Anda Namun, jika Anda memiliki produk yang kompleks Dengan sejumlah bagian mekanik atau elektronik Anda harus berimprovisasi lebih keras Ingat bahwa bukti dari konsep tidak harus terlihat baik Atau bahkan menyerupai produk akhir Ini hanya harus bekerja Anda bahkan dapat menggunakan produk rumah tangga biasa untuk membuat model ini di tahap awal Untuk produk yang lebih kompleks, Anda mungkin harus mencari bantuan dari seorang tukang atau masinis Cara yang berikutnya yaitu buat prototipe pertama Anda Bukti dari konsep menunjukkan bahwa produk Anda bekerja Model 3D Anda menunjukkan apa yang mungkin terlihat Langkah Anda selanjutnya adalah untuk menggabungkan pelajaran dari konsep Bukti konsep dan model 3D untuk membuat prototipe pertama Anda Ini harus menjadi model yang cukup rinci dan terlihat seperti produk akhir Seperti produk akhir Anda dan memiliki fungsi yang sama Itu tidak selalu mungkin untuk menciptakan detail pertama prototipe ini saja Tergantung pada kompleksitas Mungkin ingin mendapatkan bantuan dari masinis atau desainer prototipe khusus Karena ini hanya prototipe pertama Anda tidak perlu khawatir terlalu banyak Tentang jenis bahan yang digunakan atau bahkan biaya Tujuan Anda adalah untuk mendapatkan model kerja yang menyerupai produk akhir Anda Cara membuat prototipe produk yang berikutnya yaitu membuat prototipe produk siap Langkah terakhir sebelum Anda sampai ke manufaktur adalah untuk memangkas lemak Dari prototipe pertama Anda dan mendapatkannya untuk negara produksi siap Ini pada dasarnya adalah proses biaya dan kelayakan analisis Anda harus pergi melalui setiap bagian dari prototipe Dan mencari cara untuk memotong biaya tanpa mengorbankan fungsionalitas Pada waktu yang sama Anda harus melihat cara untuk meningkatkan estetika produk atau daya tahan Misalnya Anda mungkin mengganti bagian plastik yang sering digunakan dengan logam Dan bagian logam kecil digunakan dengan plastik Ini akan membantu Anda memotong biaya sambil tetap mempertahankan kualitas Ini membantu untuk bekerja dengan produsen dan mencari tahu komponen betapa berbedanya dalam prototipe Mungkin berdampak biaya dan kualitas Anda juga harus melihat bahan baku yang berbeda dan melihat mana yang lebih menyenangkan estetis Tujuan Anda harus menemukan keseimbangan antara biaya dan kualitas tergantung pada target pelanggan Anda Jika Anda menargetkan membeli mewah misalnya kualitas akan lebih penting daripada biaya Untuk pelanggan anggaran itu akan menjadi sebaliknya Tips untuk mengikuti, untuk diikuti ketika membuat prototipe produk Anda Yang pertama membuat daftar fitur prioritas Masuk NDAS dan patent berkas Menjaga biaya dalam pikiran ketika merancang Gunakan teknik manufaktur standar Meminjam ide dari pesaing Itu adalah tips yang bisa diikuti dalam pembuatan prototipe Ya sampai disini untuk pelajaran hari ini Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya Terima kasih sudah mengikuti pelajaran PKK Produk Kreatif dan Kewirausahaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!